Untuk mengetahui informasi terbaru terkait banjir bandang yang melanda Sumatera Barat, kami telah terhubung dengan Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat, Ilham Wahab. Assalamualaikum, selamat sore Pak Ilham. Waalaikumsalam, selamat sore. Pak Ilham, hingga saat ini apakah ada data terbaru terkait jumlah korban, baik yang meninggal dunia, luka-luka, maupun yang hilang dan masih dalam pencarian? Baik, sampai siang tadi atau sore ini, data yang kami impun di Posko Provinsi Sumatera Barat sudah tercatat ada 44 korban meninggal yang sudah ditemukan. 44 ini terdiri dari 19 di Kabupaten Agam, kemudian ada 19 di Kabupaten Tanah Datar, kemudian di Padang Panjang ada 2 orang, kemudian di Kota Padang akibat Jalan Lonsor kemarin ada 1 orang yang sudah ditemukan, kemudian ada 3 orang yang ditemukan hanyut di Padang Pariaman. Baik, Pak Ilham, lalu ada berapa wilayah terdampak banjir bandang beserta data kerusakan yang terjadi? Untuk wilayah yang terdampak banjir bandang, ada Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, kemudian di Kota Padang Panjang. Nah, sementara untuk kejadian Lonsor pada saat yang sama dengan intensitas curah hujan yang tinggi, ada di Kecamatan Lebukilangan, Kota Padang atau jalan yang menghubungkan antara Padang dan Solok, kemudian juga ada di Kabupaten 50 Kota, Jalan Nasional yang menghubungkan antara Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Apakah saat ini curah hujan masih tinggi di sana, Pak Ilham? Untuk kondisi hari ini curah hujan tidak turun ya, Alhamdulillah sehari ini ada pun kalau ada hujan turun cukup cuma rinti-rinti saja. Tapi potensi yang dikeluarkan oleh BKG Sumatera Barat masih berpotensi, seminggu ke depan curah hujan ringan sampai lebat. Baik, selama sepekan ke depan diprediksi masih ada hujan lebat begitu ya, lalu adakah potensi banjir bandang susulan? Kalau dilihat dari hasil kejadian kemarin, tentu potensi bencana susulan banjir lahar dingin ini masih saja bisa terjadi. Karena kemarin dari informasi dari BMKG hujan yang terjadi lebat itu masih di lerengan Marapi, jadi belum di puncak Marapi. Artinya material yang di atas lerengan masih saja ada kemungkinan untuk turun kalau dipicu oleh intensitas curah hujan yang dinggi, terutama di daerah puncak Marapi. Lalu bagaimana dengan mitigasi bencana yang disiapkan untuk mengantisipasi adanya banjir susulan? Ya, jadi karena masih ada potensi akan terjadinya hujan sedang sampai lebat di daerah rawan, terutama daerah rawan banjir lahar dingin ini, tentu kita berharap pada seluruh masyarakat, terutama yang bermukim di aliran sungai yang hulunya dari Marapi agar lebih meningkatkan kewaspadaan. Dan seandainya kalau terjadi hujan yang cukup lebat, kita sarankan atau dihimbau masyarakat agar menjauh dulu dari lokasi tersebut. Kemudian masyarakat yang ingin melakukan perjalanan yang akan melewati jalur-jalur seperti jalur alternatif, kemudian jalur padang solo, itu juga lebih berhati-hati. Kalau terjadi hujan lebat sebaiknya menghentikan perjalanan dulu untuk mencari tempat yang lebih aman. Baik, apakah saat ini air banjir yang bercampur material vulkanik ini masih merendam permukiman di sana Pak Ilham? Bagaimana kondisinya saat ini? Kalau airnya sudah tidak ada ya, cuma ini endapan materialnya yang masih banyak, terutama lumpur, ada batu-batuan juga, dan kemudian ada kayu-kayu besar juga yang terbawa oleh material banjir lahar dingin ini. Baik, pembersihan material vulkanik dan juga proses evakuasi masih terus dilakukan. Adakah kendala yang ditemukan oleh petugas di sana Pak Ilham? Dan apakah alat-alat yang digunakan untuk proses evakuasi maupun pembersihan material vulkanik ini sudah memadai? Ya, kalau dalam melaksanakan operasi pembersihan juga melakukan upaya pencarian dan penyelamatan, tentu banyak kendala yang akan ditemukan, ditemui di lapangan. Karena pertama, luasnya daerah terdampak, kemudian jaraknya yang terpencar-pencar juga, ditambah lagi banyaknya akses jalan yang terputus, ini tentu akan menyulitkan dalam proses pencarian dan penyelamatan. Kemudian dalam proses pembersihan material ini, tentu bisa terjadi kendala. Karena pertama, untuk memindahkan material dari lokasi itu ke lokasi yang lain, tentu akan dibutuhkan sumber daya yang besar seperti truk dan peralatan lainnya. Sementara akses jalan ini masih banyak yang belum terbuka. Jadi tentu dalam tanggap darurat ini, kita masih berfokus kepada upaya penyelamatan dan pencarian dan penyelamatan. Kemudian bagaimana serana prasana vital ini bisa kita pulihkan dulu fungsinya. Lalu bagaimana dengan kondisi penerangan listrik dan juga sambungan komunikasi di sana, Pak Ilham? Kalau untuk listrik memang sebagian masih belum teraliri. Itu pihak terkait seperti PLN sedang melakukan upaya ini agar segera bisa dialiri. Kemudian kemarin memang komunikasi tertutus total. Kita menggunakan radio, tapi sekarang sudah berhasil pulih. Baik, Pak Ilham, banjir bandang ini kan disebabkan oleh endapan material vulkanik di lereng Gunung Marapi yang tersapu oleh air hujan. Apakah peristiwa ini baru kali ini terjadi atau sebelumnya memang sering terjadi di sana? Iya, jadi untuk banjir lahar dingin ini, karena memang status Marapi ini sudah dari tahun 2011 itu statusnya adalah waspada. Di level 2, kemudian beberapa bulan terakhir statusnya meningkat menjadi status siaga. Artinya di Marapi sangat dimungkinkan terjadi timbunan debu vulkanik yang cukup besar karena erupsinya sudah berlangsung lama. Tentu dengan timbunan debu vulkanik yang besar ini sangat berisiko untuk terjadinya banjir lahar dingin kalau dipicu oleh terjadinya curah hujan yang tinggi. Baik, Pak Ilham, ke depan jika seandainya gunung-gunung api ini menunjukkan peningkatan aktivitas, kemudian kan artinya endapan material vulkanik akan juga menumpuk kembali di lereng Gunung, apakah nantinya bisa dilakukan upaya-upaya preventif agar setidaknya dampaknya tidak separah seperti yang terjadi saat ini? Ya, tentu kalau upaya tentu cukup berat ya, karena ini menyangkut dengan kawasan yang luas, dengan material yang besar. Tentu kita tidak bisa menyerah seperti itu. Upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan, mungkin dengan dinasensasi terkait bagaimana kita bisa memonitor kondisi hulu dari sungai-sungai yang berhulu di Marapi ini, apakah terjadi peningkatan debit air atau bagaimana, dan seandainya terjadi peningkatan debit air, informasi ini bisa segera disampaikan kepada masyarakat di hilirnya agar bisa lebih waspada. Baik, terakhir Pak Ilham, untuk bantuan bagi para korban, apakah sudah tercukupi Pak Ilham, atau adakah bantuan lainnya yang masih dibutuhkan oleh para korban banjir bandang di sana? Ya, untuk sementara waktu ini, untuk pemenuhan kebutuhan dasar para pengungsi, kami masih belum menyebabkan informasi kalau ada pengungsi yang belum terpenuhi. Jadi, artinya di bantuan yang ada sekarang cukup mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar pengungsi. Baik, terima kasih Pak Ilham Wahab, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Sumatera Barat telah bergabung bersama kami di Ainyu Sore. Pemirsa, jangan kemana-mana. Ainyu Sore akan kembali usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih telah menonton!